Pemirsa pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di irigasi sawah di Kediri, Jawa Timur akhirnya tertangkap. Pelaku ternyata ayah kandung korban yang sakit hati karena sering dihina. Satres Krim, Kores Kediri menangkap Suprapto, pembunuh Desi Leitul Koiria, 20 tahun anak kandungnya. Jasad korban ditemukan dalam karung di Desa Bulupasar, Kecamatan Paguk, Kabupaten Kediri, 8 Juli lalu. Suprapto terpaksa ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat ditangkap di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Usai membunuh, pelaku kabur membawa motor korban dan juga sempat menjual ponsel serta perhiasan milik anaknya itu. Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika pelaku sakit hati sering dihina korban. Saat kejadian, pelaku yang tidak tinggal satu rumah dengan korban mendatangi tempat tinggal anaknya. Korban yang sendirian dianiaya bahkan sempat diperkosa hingga kondisinya sekarang. Saat tidak berdaya, korban dimasukkan ke karung lalu dibuang ke irigasi sawah. Hasil otopsi menyatakan ditemukan luka di kepala korban dan penyebab kematian karena lemas terendam air di seluruh irigasi dan terjebak di dalam karung. Yang jelas yang bersangkutan ini mempunyai rasa dendam atau sakit hati karena sering dikata-katai lah ya berbagai macam kata yang diberikan oleh korban. Dan dari situ dia merasa tidak terima, sehingga muncullah niatan awalnya untuk melakukan penyiksaan terhadap... Sakit hati, Pak. Itu sering, yang dari dulu sering ngatain saya... Ada, Pak. Ada, Pak. Sering... Apa itu? Tidak sering... Ya, tidak sering... Dina... Stress... Tidak sering saya kasih saran itu marah-marah terus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, ayah sadis ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal mati atau 20 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Buluk Pasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri digemparkan dengan penemuan jasad di dalam karung. Salah satu warga mengetahui karung tersebut telah berada di lokasi sejak tiga hari sebelumnya. Posisi karung yang saat itu menutupi saluran irigasi, akhirnya diangkat hingga akhirnya terlihat bagian tubuh korban dan sudah berbau.